Totokan jari tunggal jilid 13. Yang pertama-tama dilakukan si pengemis ialah mencari imb yang siang hiap. Namun dia tidak berhasil mencari ketemu kedua orang itu. Akhirnya, setelah mengelilingi kota tersebut dan masih juga tidak berhasil menemukan kakek dan nenek itu, si pengemis memutuskan dia harus istirahat dulu dan besok baru melanjutkan penyelidikannya. Tanpa bertemunya dia dengan si nenek dan si kakek, jelas dia tidak bisa mengetahui jelas di mana musuhnya, yang dimaksudkan oleh ketua sah tokau itu. Giam Imke sepera mencari emperan toko tadi sudah tertutup karena hari sudah maghrib, dia merebahkan tubuhnya di situ, tidur dengan nyenyak. Suara mendengkurnya pun terdengar keras sekali. Malam itu sunyi sekali, kota tersebut juga sudah sepi. Sebagai sebuah kota yang tidak begitu besar, memang penghuni kota tersebut merupakan orang-orang yang bisa hidup tenang dan tenteram, karena menjelang sore mereka sudah berada di rumah masing-masing, kumpul dengan keluarga masing-masing, untuk mengobrol dan makan minum dengan penuh kebahagiaan. Dewik Zaa'a. Malam yang sunyi di luar kota Yeusongkwan. Angin berhembus cukup keras. Tidak tampak seorang manusia pun melakukan perjalanan di luar kota, memang sebagai kota kecil, Yeusongkwan merupakan kota yang tidak begitu ramai. Rembulan bersinar setengah, tidak begitu terang. Dalam keremangan malam, di mulut hutan kecil, tampak sesosok tubuh bergerak ringan sekali, terbungkuk-bungkuk. Malah, ketika melewati beberapa batang pohon di hutan tersebut, sosok tubuh itu telah mengeluh, seakan juga dia menderita kesakitan, juga dia merintih dengan suara tergetar. Itulah suara orang wanita. Tidak lama kemudian, setelah sosok tubuh itu, melangkah lagi, dia kehabisan tenaga. Terjungkel di tanah. Terdengar lagi rintihannya. Di bawah sinar rembulan yang remang-remang, memang sosok tubuh itu seorang wanita yang rambutnya riap-riapan dan pakaiannya koyak-koyak di lumuri darah. Melihat keadaannya seperti itu, jelas wanita itu sudah terteluka yang tidak ringan. Rupanya wanita itu masih ingin berusaha untuk merangkak masuk ke dalam hutan itu, namun dan kehabisan tenaga. Maka, akhirnya dia cuma bisa mengeluh, setiap dia menggerakkan tangan maupun kakinya buat merangkak, dia menderita kesakitan yang hebat karenanya dia jadi mengeluh dan berdiam diri saja di dekat mulut hutan itu. Cuma saja, matanya yang bersinar tajam, menunjukkan wanita ini gelisah sekali, dia rupanya khawatir kalau-kalau musuh yang telah melukainya bisa mengejarnya sampai di mulut hutan tersebut. Semula, memang dia ingin merangkak masuk ke dalam hutan dan bersembunyi di situ. Dia yakin, sekali saja dia bisa melangkah masuk ke dalam hutan tersebut, miscaya musuhnya tidak akan bisa mencari jejaknya lagi. Namun apa daya, justru dia kehabisan tenaga, dia sudah tidak bisa melangkah, sedangkan untuk merangkak saja pun dia sudah tidak sanggup. Hal ini membuat dia gelisah sekali. Kalau memang sampai musuhnya muncul di saat dia tengah berada dalam keadaan seperti itu, miscaya akan membuat si wanita terancam celaka dan marah bahaya yang tidak kecil. Rembulan masih tergantung di langit, sunyi sekali di malam yang hening itu. Wanita itu mengangkat tangan kanannya, dia menyingkap rambutnya yang turun menutupi mukanya. Ternyata wajah wanita itu cantik sekali, malah dia tampaknya berusia masih sangat muda, karena usianya mungkin baru 18 atau 19 tahun. Aneh sekali, di tempat yang sepi dan sunyi seperti itu, bisa terdapat seorang gadis jelita yang berusia masih sangat muda, dalam keadaan terluka parah hal ini menimbulkan dugaan apakah dia dilukai oleh para penjahat atau pembegal dan berhasil meloloskan diri. Oh-oh-oh, entah kemana perginya Soheng mengeluh gadis itu dengan suara perlahan. Kemudian dia merintih lagi. Dia berusaha merobek ujung bajunya, untuk membalut luka di lengannya. Tapi usahanya itu tidak berhasil, agak sukar baginya dalam keadaan terluka seperti hendak merobek ujung bajunya. Beberapa kali dia mencobanya, akhirnya dia berhasil juga. Dengan bantuan giginya yang menggigit ujung dari robekan ujung baju tersebut, untuk mengobati luka di lengannya. Dari luka di lengannya itulah paling banyak mengalir darah segar. Si gadis berusaha merangkak lagi, agar bisa masuk ke dalam hutan, dia berhasil. Tapi, hanya melewati beberapa batang pohon saja karena napasnya sudah memburu keras lagi. Kemudian dia menyenderkan tubuhnya di batang pohon itu, karena dia sudah tidak bisa merangkak lebih jauh. Ini jauh lebih baik dari sebelumnya, karena dia sudah berada di dalam hutan. Kalau memang musuh-musuhnya itu mengejar, niscaya dia bisa bersembunyi di balik batang-batang pohon itu, dengan demikian juga musuh-musuhnya tidak akan melihatnya. Siapakah gadis itu? Ternyata, dia tidak lain dari Tia Lemsan, murid Tian San, yang turun gunung untuk berkelana. Dia turun gunung bersama suhengnya, yaitu Sochui Seng, yang kelakuannya sering agak tetolol-telolan. Justru Tia Lemsan sudah dilukai oleh serombongan orang, yang hendak menawannya, beruntung karena ilmunya pun tidak rendah, walaupun harus terluka cukup parah, gadis itu bisa meloloskan diri, tidak sampai kena ditawan oleh musuh-musuhnya itu. Cuma saja, yang membuat si gadis jadi bingung, suhengnya sudah terpencar darinya. Dia tidak tahu, entah sekarang ini suhengnya itu berada di mana. Dia khawatir juga keselamatan suhengnya itu, yang diduganya jangan-jangan Sochui Seng tidak bisa meloloskan diri dari musuh-musuhnya. Bukankah suhengnya itu agak ketolol-tololan? Teringat seperti itu, si gadis menggigit bibirnya. Dia merasa berduka sekali. Suheng kalau sampai kau dicelakai orang-orang itu, Laksumo Aimu akan berusaha sekuat tenaga dan mati-matian membalas sakit hatimu bisik si gadis perlahan. Dia yakin suhengnya pun bisa meloloskan diri, namun rasa khawatirnya. Bahwa suhengnya itu dicelakai musuhnya, pun tidak kecil di mana membuat dia gelisah sekali. Luka yang diderita Tia Lemsan tidak ringan. Karena disekujur tubuhnya peruh dengan luka-luka yang membuat bajunya pun koyak-koyak. Keadaan Lemsan pada saat itu sungguh tidak enak dipandang, dia seperti juga seorang pengemis wanita yang tengah rebah lemas tidak makan beberapa hari. Dan pakaiannya yang koyak-koyak kotor berlumuran darah itu, membuat keadaannya jadi tidak segagah beberapa waktu yang lalu. Pengasih gadis termenung dengan hati yang gelisah dan agak bingung, di waktu itu tiba-tiba pendengarannya yang tajam telah mendengar suara berkeresek, walaupun perlahan, tapi didengarnya jelas sekali, dari arah gerombolan pohon. Malah kemudian terdengar suara merintih yang perlahan, suara rintihan dari orang yang terluka tidak ringan. Muka si gadis berubah, dia memasang pendengarannya, dia berusaha memperbatikannya dari arah mana datangnya suara rintihan tersebut. Kemudian dengan sikap yang waspada, si gadis merangkak menghampiri ke arah dari mana datangnya suara rintihan tersebut. Semakin dekat dengan asal suara rintihan tersebut, dia telah mendengar semakin jelas dan ia merasa kenal dengan suara rintihan tersebut. Hati si gadis tergerak. Dia memaksakan dirinya untuk merangkak lebih jauh, walaupun dirasakan tangannya sangat sakit. Hanya saja, karena dia memang ingin mengetahui siapa yang merintih itu, maka dia telah memaksakan diri merangkak terus, walaupun di saat rasa sakit bukan main pada sekujur tubuhnya, terutama sekali pada luka-luka di sekujur tubuhnya. Akhirnya si gadis berhasil mendekati gerombolan pohon itu, dan dia memang semakin mengenali suara rintihan tersebut. Dia segera memanggil perlahan, Suheng tanda seru. Suara rintihan terdiam sejenak. Hening keadaan di hutan tersebut. Suheng panggil si gadis lagi. Sumoai, kaukah itu terdengar dari sebelah dalam gerombolan pohon itu? Benar Suheng menyahuti si gadis. Terdengar seruan girang dari dalam gerombolan pohon itu. Kemudian merangkak keluar sesosok tubuh. Benar saja dugaan si gadis, karena memang orang yang merangkak keluar itu tidak lain dari kakak seperguruannya, yaitu Sochui Seng. Suheng suara si gadis tergetar, dia seperti hendak mewek timbul sikap manjanya. Sochui Seng, Seng Suheng, segera merangkak menghampiri. Keadaannya pun tidak lebih baik dari keadaan sumoainya, karena dia pun terluka tidak ringan. Sama seperti keadaan lemsan, sekujur tubuh Cui Seng pun terluka cukup parah. Hanya saja, justru si gadis maupun si kakak seperguruan terluka, terluka di luar saja. Walaupun tampaknya memang sangat parah, toh tidak membahayakan jiwa mereka. Sumoai, apakah kau tidak apa-apa? Tanya si Suheng dengan sikap prihatin, dia tidak merintih, memaksakan diri untuk memperlihatkan kegagahannya di depan sumoainya, yang dicintainya. Kalau tadi si Sumoai seperti hendak mewek, tapi mendengar pertanyaan Suhengnya, justru mukanya jadi cemberut. Tidak apa-apa kepalamu bentak lemsan sengit. Apakah matamu buta he? Kaget Cui Seng. Sumoai, aku, aku dia jadi gugup. Meta lemsan mendelik. Hem, ku kira memang matamu buta kata si gadis lagi. Kau memang manusia yang tidak memiliki perasaan. Melihat Sumoai ini mendadak marah-marah ngambek, seperti itu, membuat Cui Seng tambah heran dan bingung. Sumoai apa salah ku tanyanya? Metu si gadis tambah mendelik. Kau masih bertanya apa salahmu, he bentak lemsan dengan suara dingin dan membuang muka ke arah lain. Hem, kau ini benar-benar keterlaluan sekali kau. Keterlaluan benar. Setelah berkata begitu, lemsan menangis terisak-isak, sedih sekali. Suhengnya tambah bingung, malah sekarang melihat Sumoainya menangis seperti itu, dia jadi panik. Sumoai, kau jangan menangis beritahukanlah, apakah aku bersalah? Kalau memang perlu menghukumku, aku akan menghukum sendiri diriku ini, kata Seng kakak seperguruan itu. Hati si gadis terhibur juga, agak mencair kemarahannya. Dia merasa kasihan mendengar perkataan Suhengnya dan sikap Suhengnya yang sangat mengalah padanya. Malah, Suhengnya itu bilang dia yang akan menghukum dirinya sendiri. Karenanya juga, si gadis jadi tertawa. Tentu saja Cui Seng tambah bingung dan heran, sedangkan di dalam hatinya berpikir, Sumoai ku ini benar-benar aneh sekali adatnya. Baru saja menangis tanpa alasan, tidak hujan. Tidak angin marah-marah, lalu sekarang belum lagi air matanya kering, dia sudah tertawa lagi. Aneh. Aneh. Tapi Cui Seng tentu saja tidak memperlihatkan perasaan mendongkolnya dan juga tidak mengutarakan perasaan herannya. Sumoai katanya lagi. Apa salah ku tadi kau marah-marah Cui Seng cuma bertanya begitu saja. Kau mau tahu tanya si gadis berhenti tertawa. Cui Seng mengangguk. Ya, aku ingin mengetahui agar di lain waktu aku tidak melakukan kesalahan yang sama. Hem, kau sendiri telah melihat aku terluka demikian parah, sekujur tubuhku terluka, tapi begitu bertemu kau menanyakan apakah aku tidak apa-apa? Bukankah itu merupakan ejekan dan sikap yang keterlaluan sekali L? Cui Seng jadi garuk-garuk kepalanya. Maksudku baik. Aku ingin menanyakan kesehatanmu, apakah kau kena dicelakai oleh lawan atau tidak? Kata Cui Seng akhirnya, seperti hendak bela diri. Muka si gadis seketika jadi monyong cemberut lagi. Hemu, sudah kau lihat aku masih hidup. Apakah kau memang mengharapkan aku mampus di tangan musuh sambil bertanya begitu Lamsan mendelikan matanya, mukanya juga seperti hendak mewek, hidung dan matanya sudah menjadi merah. Kaget Cui Seng. Ya, ya, memang aku salah berbicara tadi. Sumuai. Kau jangan menangis lagi kata Cui Seng tergesa-gesa dan khawatir sekali. Si gadis memonyongkan mulutnya. Siapa yang mau menangis di depanmu kata si gadis kemudian dengan mata yang sudah merah dan menitik air mata, kemudian menangis terisak-isak. Hi, hi, kok kau menangis juga tanya Cui Seng tambah bingung. Bukankah kau bilang tidak mau menangis lagi? Aku menangis bukan karena kau aku menangis ingat orang tuaku. Hem, kalau mereka ada di sampingku, tentu aku tidak akan dihina orang seperti sekarang ini. Jangan takut, nanti orang yang menghinamu akanku balas dengan tiga pukulanku. Orang itu akanku hajar, kau jangan menangis lagi, Sumuai, diamlah. Hem, justru orang yang menghina diriku adalah kau sendiri kata Lemsan sambil menghapus air matanya. Apa teriak Cui Seng kaget? Engkaulah yang beberapa kali telah membuat hatiku mendongkol, membuat aku marah, karena berulang kali kau selalu menghina diriku dan si gadis menangis terisak-isak lagi. Siapa yang akan membelaku lagi? Kaget Cui Seng, dia sampai mengawasi benar-benar pada si gadis dengan sikap tidak mengarti. Namun, karena kebingungan, akhirnya dia menampar mukanya sendiri. Plak, plo-o-ok, plak berulang kali dia menempeleng mukanya sendiri. Sambil menampar mukanya sendiri dengan keras, dia juga mengkumam, memang kau juga sih, Cui Seng, manusia tidak tahu diri, selalu bicara salah. Mulut sialan. Mulut sialan sambil bilang mulut sialan, dia berulang kali menampari mulutnya. Suara plak, plo-o-ok, plakak, membuat hati si gadis jadi tidak tega. Dia melihat mukasi pemuda telah bengap merah karena tamparan yang keras bukan main. Suheng, hentikan reaksi gadis sambil tertawa. Cui Seng berhenti menampari mukanya, dia memandang tertegun pada si gadis. Sikapnya benar-benar ketolol-tololan. Sudah cukup puaskah kau, sumuai? Lain kali kau tidak boleh menghinaku lagi, kata si gadis kemudian. Oh-oh-oh-oh, tentu sumuai. Tentu, memang aku tidak berani menghina kau. Kalau memang kau menghina aku lagi, hem, waktu itu aku tentu akan menangis sebulan atau setahun lamanya. Sikapnya sampai mataku bulat. Bukan main kagetnya si pemuda, dia ulap-ulapkan tangannya. Jangan. Jangan. Sumuai, aku bersumpah tidak akan menghina kau, kata Cui Seng dengan gugup. Suheng, mengapa kau juga terluka parah seperti itu? Tanya si gadis sambil mengawasi keadaan si pemuda. Dia jadi merasa kasihan melihat keadaan Suhengnya yang terluka tidak kalah beratnya dengan lukanya sendiri. Cui Seng baru ingat lukanya, tadi saking bingung dia seperti juga tidak merasakan rasa sakit atas luka-luka di tubuhnya. Namun sekarang si gadis sudah mengingatkannya, maka dia jadi meringis menahan sakit. Dia juga bilang, Aku dikeroyok oleh manusia-manusia rendah tidak tahu malu itu. Mereka benar-benar tidak tahu malu, walaupun sudah ku bilang, mereka akan ditertawakan oleh semua orang gagah di dalam kalangan Kango dengan perbuatan hina. Mereka main keroyok seperti itu, tapi mereka seakan juga tidak peduli. Si gadis tersenyum, namun hanya sebentar, karena kemudian dia telah menghela nafas dalam-dalam. Sama, aku juga dikeroyok oleh manusia-manusia tidak tahu malu kata si gadis. Muka cuisak merah padam, dengan sorot mata memancarkan rasa khawatir dan kasihan pada si gadis, juga mengandung rasa sayang. Dia bilang sengit, Kalau memang nanti luka-lukaku ini telah sembuh, hem, biarlah akanku balaskan sakit hatimu, sumuai. Tunggu sampai lukamu itu sembuh, tentunya memerlukan beberapa hari dan orang-orang itu sudah pergi jauh, entah kemana apakah kau masih bisa mencari jejak mereka. Ditanya begitu si pemuda jadi bengong. Ini, ini katanya dengan suara yang tidak lancar. Dia. Kemudian menghela nafas dalam-dalam. Benar juga apa yang kau bilang, sumuai, tapi kalau harus membalaskan sakit hatimu sekarang juga, aku sedang terluka, tentu tidak leluasa bergerak, sayang sekali, habis apa yang harus kulakukan ya dan si pemuda bertanya kepada dirinya sendiri dengan sikap ketolol-tololan. Si gadis terpaksa tertawa geli melihat sikap dan kelakuan kakak perguruannya tersebut, yang memang agak ketolol-tololan. Hanya saja, satu sifat Su Hengnya yang menyenangkan hati si gadis yaitu Cui Seng memang polos dan jujur. Sudahlah Su Heng, kalau memang nanti kita sudah sembuh, maka kita cari mereka lagi, tidak mungkin kita tidak bisa mencari mereka buat membalas sakit hati kita. Tapi, aku tidak mengenal mereka menggumam Cui Seng. Orang-orang yang mengeroyoku itu merupakan orang. Orang asing yang tidak ku kenal, mereka cuma bilang bahwa mereka adalah orang-orangnya sah tokau. Aku sendiri heran, mengapa mereka mengeroyok diriku tanda seru waktu berkata begitu, saking bingungnya tidak memperoleh jawaban atas pertanyaannya tersebut, dia jadi bengong. Si gadis mengerutkan alisnya, karena apa yang dialami oleh Su Hengnya memang sama dengan yang dialaminya sendiri, dan dia pua memang dikeroyok oleh orang-orang yang tidak dikenalnya. Mereka itu cuma bilang bahwa mereka adalah orang-orangnya sah tokau. Su Heng kata si gadis kemuyian, karena serupa pikiran berkelebat di otaknya. Ia menyahuti si pemuda seperti tersentak kaget, karena waktu dipanggil dia tengah bengong. Ada apa, sumo ai? Kalau demikian nanti kita cari saja sah tokau. Bukankah ini mempermudah pekerjaan kita mencari musuh-musuh kita itu? Si pemuda mengangguk. Benar, kita mencari sah tokau dan memaksa ketuanya buat menunjukkan pada kita anak buahnya yang mana telah mengeroyok kita kata si pemuda kemudian. Namun, Lanshan benar-benar jadi heran, karena dia ingat bahwa dia maupun Su Hengnya tidak kenal orang-orang yang mengeroyok mereka, namun mereka itu, orang-orang sah tokau, tampaknya hendak menangkap mereka. Malah yang membuat mereka jadi tambah heran dan bertanya-tanya, justru di antara orang sah tokau yang mengeroyok mereka itu, terdapat seorang nenek dan kakek yang berkepandayan sangat tinggi, yang mengeroyok Lanshan adalah seorang nenek dengan beberapa orang bertubuh tinggi besar. Dan yang mengeroyok Cui Heng adalah seorang kakek dengan beberapa orang yang memiliki kepandayan tidak rendah. Setelah Cui Heng dengan Lanshan saling menceritakan pengalaman masing-masing barulah mereka bisa menarik kesimpulan bahwa mereka sesungguhnya menghadapi sepasang nenek dan kakek yang tidak keringan kepandayannya. Siapakah nenek dan kakek itu pikir si gadis dengan muka yang muram? Dia kemudian menoleh kepada Su Hengnya, dia bilang, Su Hengka sendiri apakah bisa menduga-duga entah siapakah kakek dan nenek tua itu, yang kepandayannya paling melihai dari orang-orang sah tokau lainnya? Si pemuda terdiam. Aku, aku tidak kenal mereka katanya kemudian. Aku juga tidak mengatakan bahwa engkau kenal dengan mereka, hanya saja siapa tahu kau pernah mendengar tentang mereka kata si gadis mendongkol. Tidak. Tidak pernah aku mendengar tentang si kakek yang mengeroyok diriku atau si nenek yang mengeroyok dirimu. Hanya saja si kakek yang mengeroyok diriku memang lihai sekali. Kalau memang aku tidak tertolong oleh seseorang yang berpakaian serba putih yang berkepandayan hebat sekali dan tidak bisa dilihat mukanya dengan jelas itu, tentu aku sudah bisa ditawan atau dibinasakan oleh kakek tua itu. Sama berseru Lemsan dengan sikap terkejut. Aku pun justru telah ditolong oleh seorang berpakaian serba putih, cuma saja aku tidak melihat siapakah dia, karena ia gintangnya sangat lihai sekali, tubuhnya bergerak seperti bayangan belaka, sulit sekali melihat mukanya. Dia yang menganjurkan aku lari. Hu! Waktu itu aku telah terluka berat, kalau memang aku meneruskan perlawanan pada si nenek dan teman-temannya, niscaya aku akan binasa di tangan mereka. Akhirnya aku menuruti anjuran orang yang menolongiku itu, melarikan diri. Dan akhirnya aku tiba di sini cuma saja, aku sampai sekarang tidak mengetahui, entah siapa orang berbaju putih itu, yang kepandayanya memang sangat tinggi. Begitulah Lemsan maupun Cui Seng, berdua suheng sumoai tersebut saling menduga-duga, entah siapa penolong mereka yang kepandayanya memang sangat lihai itu. Waktu itu tampak si gadis telah mengerang perlahan, karena luka di tubuhnya mendatangkan sakit yang tidak ringan. Cui Seng mengerutkan alisnya. Dia merogoh sakunya mengeluarkan kantong obatnya. Dia memberikan semacam obat bubuk kepada si gadis, katanya, nah, kau berahkan obat ini kepada luka-lukamu, aku akan menyingkir dulu ke tempat lain. Muka si gadis berobah merah, karena dia tahu si pemuda tidak mau melihat sebagian dari tubuhnya waktu dia tengah mengobati luka-luka di tubuhnya itu. Dan pemuda itu memang setelah memberikan obat luka itu, merangkak untuk pergi menjauh. Si gadis setelah menerima obat luka itu, memperhatikannya sejenak, kemudian diaborahkan pada luka-lukanya. Nyaman sekali, terasa sejuk, hilang rasa perihnya, juga di waktu itu rasa sakitnya berkurang. Sekarang tidak perlu si gadis meringis atau merintih kesakitan. Waktu itu Lamsan telah membungkus kembali sisa obat tersebut, memanggil Suhengnya. Cui Seng sudah muncul mendatangi. Sudah selesai, Sumo Ai tanyanya. Lamsan mengangguk. Ya, cuma saja pakaian ku koyak-koyak seperti itu, sedangkan buntalanku tertinggal di rumah penginapan. Sama. Lamsan mengerutkan alisnya. Apanya yang sama? Bajuku koyak-koyak juga dan buntalanku pun tertinggal di rumah penginapan. Hem, dasar tolol mengerutu Lamsan saking mendongkolnya. Cui Seng jadi muram wajahnya karena dia jadi sedih disebut sebagai si tolol. Lamsan rupanya menyadari juga bahwa kata-katanya sudah melukai hati Suhengnya. Bukankah Suhengnya itu sangat baik, sayang padanya, memanjakannya, mengapa dia melukai perasaan dan hatinya? Bukankah Suhengnya ini memang memiliki sifat yang agak ketolol-tololan dan dia harus memakluminya, tidak menyinggung-nyinggung kekurangan Suhengnya tersebut. Segera Lamsan tertawa. Suheng, kau memang seorang yang teliti sekali. Sampai obat luka masih kau bawa-bawa di dalam kantongmu. Coba, kalau kau sendiri, yang meletakkan obat-obat di dalam buntalan, di waktu memerlukan seperti sekarang, tentu tidak berdaya untuk memakainya. Senang hati si pemuda. Agak terhibur. Dia juga sudah tersenyum lagi. Semua ini atas petunjuk suhu, karena obat itu memang manjur sekali kata Seng Suhengnya, kalau baju hilang kita bisa membelinya, tapi, obat tidak boleh terpisah dari kita, setiap saat kita memerlukan, karena setiap saat bisa saja kita mendadak terluka oleh musuh. Benar Suheng, aku kagum dengan ketelitianmu kata si gadis sambil tersenyum dan mengangkat tangannya, dia memperlihatkan ibu jarinya. Hidung si pemuda jadi mekar, hatinya senang tidak kepalang dipuji oleh gadis pujaannya tersebut. Nah, sekarang pergilah kati mengobati lukamu itu, tampaknya luka-lukamu pun tidak ringan. Kata Lemsan bertambah senang hati Cui Seng, dia mengangguk berulang kali mengiakan. Dia senang karena si gadis memperhatikan kesehatannya juga. Melihat Cui Seng manggut-manggut seperti itu, hampir saja Lemsan tertawa geli lagi, karena dia merasa lucu, di mana lagak Suhengnya agak ketolol-tololan seperti itu, mengangguk-angguk seperti burung pelatuk yang mangguk tidak hentinya. Untung saja Lemsan masih bisa menaran diri, dia tidak sampai tertawa lagi, dia membuang pandang ke arah lain, dia tidak menyingkir, karena si gadis merasakan tenaganya habis, dia tahu, kalau dia merangkak untuk menjauh diri dari Suhengnya, tentu dia akan menderita kesakitan yang tidak enteng. Maka dia cuma membuang pandang ke arah lain waktu Cui Seng mengobati luka-lukanya itu. Setelah mengobati lukanya, Cui Seng bilang kepada Lemsan, Sumuai, kau sudah boleh lihat kepadaku lagi. Lemsan merasa lucu campur mendongkol. Benar-benar Suhengnya ini agak tolol. Tanpa diberitahukan, jika memang Suhengnya telah selesai memakai obat tersebut, tentu dia memana akan melihat ke arah si pemuda. Tapi Lemsan akhirnya memaklumi sikap kakak seperguruannya ini, dia menahan tertawanya dan tidak mengucapkan kata-kata apapun juja. Cui Seng menyimpan obatnya tersebut, dia telah mengawasi adik seperguruannya. Sumuai, aku ingin bertanya kepadamu, karena kukira memang kau jauh lebih cerdas dariku, kukira kau tentu bisa memberikan saran dan keputusan apa yang harus kita lakukan. Apa itu Suheng? Tanya Lemsan tentang apa? Katakan saja. Apakah kita harus kembali ke Tian San untuk melaporkan segalanya kepada Suhutannya Cui Seng sambil mengawasi si gadis? Kita menghadapi musuh yang tidak ringan, kukira memang musuh-musuh kita itu memiliki maksud tertentu, mereka bukan hanya sekedar memusuhi kita, pasti dibalik perbuatan mereka itu menyangkut dengan satu urusan yang lumayan pentingnya. Bagaimana pendapat musuh Muai? Mendengar perkataan Suhengnya, Lemsan mengangkat tangannya memperlihatkan ibu jarinya. Tidak ku sangka kau juga sangat cerdik sekali, Suheng kata si gadis. Kau sekarang bisa berpikir begitu luas dan jauh, bisa melihat latar belakang dari perbuatan orang-orang sah to kau itu, kukira, memang apa yang mereka lakukan bukan sekedar mencari bentrokan dengan kita saja, pasti mereka memiliki maksud-maksud tertentu, aku memiliki dugaan yang sama dengan dugaanmu. Senang hati Cui Seng. Sumo Ai, kau terlalu memuji katanya kemudun merendahkan sambil tersenjung-senyum malu bercampur senang. Aku bukan sekedar memujimu, Suheng, aku telah mengatakan dari hal yang sebenarnya, dalam urusan ini kau ternyata cukup cerdik. Bukankah jika aku pun melihat kau melakukan suatu pekerjaan tolol, aku akan mengatakan kau tolol. Cui Seng terpaksa mengangguk. Benarkah aku sering melakukan perbuatan tolol dia berpikir di dalam hatinya? Nah Suheng, kukira memang ada baiknya kita menyelidiki keadaan sah to kau, jika sudah memperoleh bahan-bahan tentang sah to kau, barulah kita pergi menemui Suhu, kalau memang kita berdua merasa tidak sanggup menghadapi mereka. Bagaimana pendapatmu, Suheng? Begitu juga boleh, Sumuai, kukira memang tidak ada salahnya kalau kita menyelidiki dulu keadaan mereka menjawab Cui Seng dengan segera. Tapi, yang jelas kita harus hati-hati, kurang waspada berarti kita akan celaka di tangan mereka. Ya, tapi yang perlu dipikirkan dulu, siapakah orang yang telah menolongi kita, orang yang mengenakan pakaian serba putih itu gumam Lemsan kemudian. Cui Seng juga jadi tertegun, bengong. Iya-iya, siapakah dia dia juga menggumam. Kau benar-benar tidak pernah mendengar ada seorang pandekar berpakaian serba putih itu tanya Lemsan Cui Seng mengjeleng. Sayang tidak pernah Sumuai, sungguh. Untuk melihat mukanya saja aku tidak keburu, sulit sekali. Ginkangnya memang sangat hebat sekali, sehingga tubuhnya seperti juga bayangan yang tidak bisa dilihat dengan jelas, hanya merupakan gumpalan belaka. Hem, siapakah dia? Ya siapakah dia menggumam Cui Seng juga, yang ikut-ikutan berpikir seperti Lemsan. Melihat lagak si pemuda, Lemsan jadi tertawa bergelak bercampur mendongkol. Kau, kau jangan seperti orang tu tapi baru saja ingin menyebut Suhengnya jangan seperti orang Tolol. Si gadis telah menghentikan kata-katanya, dia meneruskan dengan berkata, Sudahlah Suheng, mengapa kita harus seperti si Tolol menerka nerka tidak keruan. Suhengnya mengangguk. Baiklah Sumuai, apakah kita perlu beristirahat saja beberapa hari di sini? Lemsan mengangkat bahunya. Jika memang bukan di sini, di mana lagi tanya dia kepada Suhengnya sambil tersenyum. Tunggu sampai luka kita mulai sembuh, kita pergi ke perkampungan yang terdekat buat mencari pakaian dan makanan. Cui Seng mengangguk. Ya, kalau memang lukamu sudah mulai sembuh, juga luka-luka sudah membaik, kita boleh pergi ke rumah penduduk dari perkampungan yang terdekat. Kita beli pakaian mereka, ku kira mereka tidak keberatan buat menjual pakaian mereka. Lemsan mengjeleng. Tidak. Jangan. Jangan tanda seru tanya si pemuda heran. Ya, kalau kita memperlihatkan diri di depan mereka dengan keadaan seperti ini, tentu mereka akan curiga, akan jadi bahan pembicaraan mereka, jangan-jangan nanti sampai ketelinganya orang-orang sah tokau. Lebih baik nanti kita mencurinya secara diam-diam, tapi kita tinggalkan beberapa. Celle sebagai pembayarannya. Dengan demikian mereka tidak mengetahui siapa yang telah mengambil pakaian dan kain mereka, tapi mereka tidak akan marah menguruk, karena telah kita tinggalkan uang buat mereka. Cui Seng tertawa gelak-gelak. Oh oh oh. Sumuai. Benar-benar hebat kau pujinya. Memangkah sangat cerdas sekali. Si gadis memang sangat cerdik, tapi dipuji oleh kakak seperguruannya dia tidak jadi bangga, karena memang dia tahu suhengnya itu tidak mungkin bisa dan mampu bertanding dalam soal kecerdasan dengannya. D.W.K.Z.A.A. Mengapa Lemsan berdua dengan Cui Seng bisa terluka parah seperti itu? Lalu mengapa mereka juga bentrok dengan orang-orang sah tokau? Ternyata, Lemsan dengan Cui Seng, yang tengah melaksanakan perintah gurunya buat berkelana dan mereka hendak menemui orang tua masing-masing, justru tiba di kota Miang Siek Wan, sebuah kota yang tidak begitu besar. Lagak Cui Seng yang agak ceroboh, namun jujur, membuat dia menarik perhatian orang banyak, terlebih lagi memang dia melakukan perjalanan dengan seorang gadis yang sangat cantik seperti Lemsan begitu memasuki sebuah rumah makan, Cui Seng telah mengeperak meja. Dia memanggil pelayan dengan suara yang keras berteriak. Lemsan mengerutkan alisnya. Suheng, jangan berteriak-teriak begitu si gadis memperingatinya, karena si gadis merasa malu, mengetahui hampir semua orang yang hadir di dalam rumah makan itu memperhatikan mereka. Hi, apa Sumo Ai tanya si Tolol sambil merentangkan bibirnya tertawa nyengir. Aku, aku memang punya suara yang keras. Iya, tapi ini bukan di gunung, kau tidak perlu bicara bentak-bentak seperti itu, cuma menarik perhatian orang lain saja. Cui Seng terdiam. Dia mengangguk. Baiklah Sumo Ai, Baiklah Sumo Ai dia bilang dengan suara yang perlahan sekali, seperti orang berbisik, karena melihat Sumoainya telah melirik ke arah dia dengan mata mendelik. Sedangkan Lemsan jadi mendongkol bercampur lucu melihat lagak Suhengnya. Ditegur dia jadi bicara dengan suara yang begitu perlahan. Benar-benar membuat Lemsan jadi tidak habis mengerti, mengapa Suhengnya ini bisa demikian Tolol. Pelayan telah membauikan makanan yang dipesan Cui Seng dan Lemsan, sepasang muda mudi ini telah bersantap. Lain dengan Lemsan yang bersantap dengan tenang dan perlahan-lahan, justru Cui Seng telah melahap dengan bernafsu dan cepat sekali. Malah dia menghabiskan tiga mangkuk nasi, meminta tambah lagi. Suheng ini memang kuat makan, tapi keadaan di rumah makan itu berbeda dengan keadaan di gunung, maka semua orang memperhatikan Cui Seng, membuat Lemsan jadi merasa malu. Suheng, makannya jangan tergerak gesa begitu bisik si gadis sambil melirik padanya. Cui Seng menunda sumpitnya, dia heran DTEA bingung, karena sumoainya bilang dia jangan makan tergesa-gesa. Aku tidak tergesa-gesa, sumoai katanya, karena dia memang tidak merasa makan dengan cepat. Mendengkol bercampur lucu hati si gadis. Ya, tapi makanlah perlahan-lahan bisik si gadis lagi. Walaupun belum begitu mengerti mengapa dia ditegur. Sumoainya, toh Cui Seng mengangguk. Dia juga makan perlahan-lahan, walaupun hatinya jadi tidak puas, sebab begini ditegur, begitu ditegur. Selesai makan, Cui Seng menggeprak meja, memanggil pelayan. Tergopoh-gopoh pelayan telah menghampiri. Mau tambah apa lagi? Toh ayah tanya si pelayan dengan sikap takut-takut karena menyaksikan sikap dan lagak Cui Seng yang agak kasar seperti itu. Cui Seng bilang, apakah di dekat-dekat sini terdapat rumah penginapan? Tanyanya sambil menarik lengan si pelayan. Karena Cui Seng menarik agak keras, si pelayan jadi terhuyung hampir terjerambap menubruk Cui Seng. Cui Seng sendiri sampai kaget, dia cepat-cepat mendorong dada si pelayan. Kau ini apa-apaan sih, seperti orang penyakitan saja. Ditarik perlahan saja sudah nyelonong seperti itu maki Cui Seng mendongkol. Pelayan itu jadi ketakutan, dia bilang, rumah penginapan tidak jauh lagi dari sini, toh ayah. Hem, hitung berapa harga makanan yang telah kami makan, kata si pemuda. Pelayan itu dengan hati berdebar-debar telah memberitahukan berapa yang harus dibayar tamunya ini. Setelah membayar makanan yang mereka habiskan, Cui Seng mengajak Lemsan ke rumah penginapan yang tidak jauh letaknya dari rumah makan itu. Lemsan berdiam diri saja, menuruti apa maunya Seng Suheng ini. Ketika tiba di rumah penginapan, sikap Cui Seng pun tetap saja kasar. Dia minta dua kamar pada pelayan. Berada dalam kamar, Lemsan rebah dengan pikiran yang melayang-layang. Dia merasa malu jika harus terus-menerus melakukan perjalanan dengan Suhengnya yang kasar dan terkadang tidak kenal aturan. Tapi buat meninggalkan Suhengnya, di mana Lemsan pernah berpikir hendak melakukan perjalanan seorang diri, dia merasa tidak sampai hati. Entah sampai kapan Suheng baru bisa lebih pintar sedikit, tidak terlalu bodoh seperti, sekarang pikir si gadis kesal sekali. Dia juga berpikir terus, bahwa Suhengnya ini, yang memiliki kelemahan dengan lagaknya yang kasar dan ketolol-tololan, rapi sesungguhnya selain dari itu tidak ada kekurangannya lagi. Malah wajah Suhengnya termasuk wajah yang disebut tampan, tubuh yang gagah. Kepandayan yang lumayan tinggi. Dan Lemsan memang menyuka juga. Juga merasa kasihan padanya. Namun, sikap si pemuda yang sering ketolol-tololan yang menghambat cinta si gadis tidak pernah mau membesar dan mengbara. Teringat akan semua itu si gadis menghela nafas. Dia jadi ingat juga bahwa Suhengnya itu seringkali memperlihatkan sikap bahwa dia memperhatikan dan mencintai diri si gadis. Kalau saja memang sikap dan lagak diri Suhengnya tidak ketolol-tololan seperti itu, Niscah Yada akan menyambut cinta Suhengnya itu dengan sepasang tangan terbuka. Justeru sekarang ini mereka tengah berada di rumah penginapan tersebut, masing-masing memakai sebuah kamar. Entah apa yang tengah dilakukan oleh Suhengnya itu. Apakah Suhengnya itu pun tengah memikirkannya? Tengah mengingat-ingat juga si gadis? Dan teringat akan hal itu, si gadis jadi tersenyum sendirinya, dia menghela nafas dalam-dalam. Tengah si gadis terbaring dengan pikiran yang menerawang tersebut, justeru di waktu itu terdengar suara pintu kamarnya diketuk seseorang dari luar. Siapa? Tanya si gadis. Saya, pelayan menyahuti orang di luar mau apa? Mau mempersiapkan Kouni Mawahirteh menyahuti pelayan di luar kamar. Si gadis melompat turun dari pembaingan dengan segan, kemudian dia telah membukakan daun pintu itu. Namun begitu daun pintu terbuka, seketika melompat masuk beberapa sosok tubuh dengan gerakan yang sangat lincah, yang segera menghantam si gadis dengan tangan dan senjata tajam. Tentu saja Lemsan jadi kaget. Untung saja dia memang lihai, dia bisa menghindarkan diri dari semua serangan itu, walaupun dia telah diserang dengan kero membokong seperti itu. Beberapa kali tubuh si gadis melegak ke sana kemari dengan lincah sekali, dia telah menghadapi lawan-lawannya yang tidak dikenalnya itu dengan baik. Jumlah orang yang menyerangnya itu tujuh orang, semuanya sudah mencekal senjata tajam yang terhunus dan menyerang dengan telengas setali, karena senjata mereka selalu menyambar ke bagian-bagian yang mematikan di tubuh si gadis. Lemsan gusar bukan main, sambil menghalau serangan-serangan lawannya, berulang kali dan membentak, siapa kalian? Mengapa kalian menyaranku? Hentikan. Tapi ketujuh orang itu tidak mau menghentikan serangan mereka. Salah seorang yang berwok telah membentak dengan suara yang bengis, kau jangan rewel. Kalau memang kau mau menyerahkan diri secara baik-baik, kami baru akan menghentikan serangan kami. Menyerah pada kalian tanya si gadis dengan suara sinis, dia gusar bukan main. Lawannya ini semua menyerang dengan kera membokong, sekarang tanpa hujan, tanpa angin, justru dirinya diminta menyerah tanpa syarat dan akan ditawan oleh mereka. Bukankah ini suatu perbuatan yang keterlaluan sekali? Bukankah ini merupakan suatu penghinaan? Maka tanpa buang waktu, seketika Lemsan mengempos semangatnya. Walaupun dia tidak mencekal senjatanya, yaitu pedangnya, yang masih menggeletak di atas pemberingannya, si gadis sudah menghadapi lawan-lawannya itu dengan hebat. Dia mengempos lekangnya, menggerakkan sepasang tangannya, mencekram dan menonjok. Meninju dengan diiringi oleh lewekangnya yang kuat sekali. Biarpun lawannya itu berjumlah tujuh orang, toh mereka tampaknya tidak bisa berbuat banyak terhadap si gadis, yang selalu berhasil menghadapi mereka dengan mudah. Tubuh Lemsan melesat ke sana kemari dengan lincah, sehingga pedang lawannya setiap kali menyambar, tentu menikam tempat kosong. Waktu itu rupanya salah seorang dari ketujuh orang itu sudah tidak sabar, karena dengan diiringi suara bentakan yang sangat bengis sekali, telah menerjang maju, pedangnya diputar. Dia berseru, hem, kalau memang kau rubuh di tangan kami, maka kami akan mencincang tubuh kau, gadis hina. Bukan kepala ngerannya Lemsan karena semua orang itu, para pengeroyoknya memang tengah menyerangnya dengan gusar dan telengas sekali, tentunya di dalam urusan ini terjadi salah paham. Hentikan dulu. Tunggu. Aku ingin bicara teriak si gadis kemudian dengan suara yang nyaring. Hem, sebelum kau kami ringkus, kami tidak akan menghentikan penyerangan. Kami mengejek salah seorang dari ketujuh orang pengeroyok Lemsan tersebut. Kalian telah salah paham, kalian salah mengenali orang teriak Lemsan dengan suara nyaring. Aku tidak kenal dengan kalian, dan juga tidak pernah bentrok dengan kalian. Ketujuh orang itu tertegun sejenak. Salah seorang di antara mereka menahan pedangnya. Sepasang alisnya telah mengkerut dalam-dalam. Namun akhirnya dia bilang, Tapi Im Yang Siang Hiap perintahkan kita untuk membekuk dia dan kawannya, si pemuda yang di kamar sebelah itu. Menggumam dia. Sedangkan kawan-kawannya mengangguk. Benar katanya kemudian. Lebih baik kita bekuk dulu. Dia, kata memang kita salah mengenali orang, bukankah mudah saja kita melepaskannya kata yang lain. Maka, dengan isyaratnya itu, semua teman-temannya telah menyerbu lagi menyerang kepada si gadis. Semula waktu melihat ketujuh orang penyerangnya itu telah berhenti mengepungnya, si gadis jadi girang. Dia yakin, tentu ketujuh orang itu telah salah mengenali orang. Namun siapa sangka, justru sekarang ketujuh orang itu telah menyerangnya pula. Malah, mereka menerjang dengan pedang masing-masing telengas sekali. Si gadis mengempos semangatnya, dia harus melayani ketujuh orang itu dengan hati-hati. Selain jumlah mereka timpang, juga memang si gadis kepung di tempat yang sempit seperti kamar itu, membuat dia tidak leluasa untuk bergerak. Sedangkan ketujuh orang itu sudah menyerang dengan semakin bengis dan telengas, mereka sudah mendesak semakin mempersempit ruang gerak si gadis. Akhirnya, karena merasa dirinya terdesak, gadis mementak nyaring sekali, dia menghantam dengan kedua telapak tangannya. Angin pukulan itu kuat luar biasa. Dua orang lawannya menyingkir. Justeru mempergunakan kesempatan itu, si gadis menerobos keluar dari kepungan. Kakinya menjejak lantai, maka tubuhnya melambung ke tengah udara dan menuju ke pembaringan jah. Tangannya telah menyambar pedangnya sebelum kakinya hinggap di lantai. Dengan adanya pedang di tangannya, si gadis kini seperti juga naga yang tumbuh sayap, pedangnya itu berkelebat-kelebat dengan cepat sekali dan lihai bukan main. Malah, sinar pedang itu seperti juga mengepung ketujuh orang lawannya. Ketujuh orang pengepungnya kaget. Semula mereka tidak memandang sebelah metuk kepada si gadis, yang dianggapnya tentu tidak memiliki kepandaian berarti. Namun siapa sangka, justru di waktu itu mereka telah kena didesak oleh si gadis. Dan ketujuh orang itu tidak sanggup menghadapi serangan-serangan si gadis. Mereka main mundur dan tidak memiliki kesempatan buat membalas menyerang lagi kepada gadis itu. Lamsan tertawa dingin. Berulang kali dah membentak, dibarengi dengan pedangnya yang selalu menyambar dengan hebat sekali. Sedangkan lawan-lawannya semakin terdesak. Waktu ketujuh orang itu berusaha mengadakan perlawanan, terdengar jeritan yang menyayatkan hati, karena seorang di antara mereka telah kena tertikam pundaknya, tembus sampai ke belakang punggungnya. Tubuh orang itu terhuyung dengan muka yang pucat. Keenam orang kawannya kaget, mereka meluruk akan mengepung ketat pada Lamsan, agar si gadis itu tidak sempat buat mendesak teman mereka yang sudah terluka. Sedangkan orang yang pundaknya terluka berdiri sejenak di tempatnya dengan muka pucat, dia tidak berani menerjang maju lagi. Malah, di waktu itu dia sudah mengeluarkan suara bentakan nyaring, bukannya menerjang maju, dia lari keluar kamar. Lamsan tahu, orang itu pasti akan memanggil teman-temannya yang lain, si gadis jadi mengeluh. Keenam orang pengeroyuknya masih terus melancarkan serangannya, karena mereka benar-benar sangat murka, melihat kawan mereka telah berhasil dilukai Lamsan karenanya juga mereka tidak mau melepaskan gadis itu dari kepungan mereka. Pedang mereka seperti hujan, beras sekali menerjang kepada Lamsan, dari berbagai penjuru. Waktu itu tampak Lamsan masih dapat menghadapi mereka dengan baik, karena ilmu pedang si gadis tidak mengecewakan, dia liahai sekali, ditambah lagi dengan ginkangnya yang hebat. Juster waktu Lamsan tengah bertempur menghadapi keenam orang lawan-lawannya itu, mendadak terdengar bentakan, mundurlah kalian. Keenam orang pengepung Lamsan jadi girang bukan main, mereka berseru nyaring dan melompat mundur, kemudian mereka keluar dari kamar itu, berdiri di belakang si nenek tua yang membentak tadi. Lamsan memperhatikan nenek tua itu. Seorang nenek tua yang sangat mengerikan sekali. Mukarnet itu telah rusak. Tubuhnya juga agak bungku. Tapi, Lamsan menyadari bahwa nenek tua ini sangat liahai tentunya. Bukankah keenam orang itu sangat patuh sekali kepada perintah nenek tua tersebut? Maka dari itu, Lamsan telah bersikap jauh lebih hati-hati, dia mencekal pedangnya erat-erat, dia juga bersiap-siap untuk menerima segala macam serangan dari si nenek. Siapakah kalian? Mengapa memusuhi aku bentak Lamsan kemudian setelah bisa menenangkan goncangan hatinya? Si nenek tua yang mukanya menakutkan itu tidak segera menyahuti, dia tertawa hehehehe, kemudian setelah puas tertawa begitu barulah dia bilang, hem, kami dari sah to kau, kalau memang kau ingin menerima perlakuan yang baik, buanglah pedangmu dan menyerahlah untuk kami tawan dingin sekali suara nenek itu. Si gadis tentu saja gusar. Hem, walaupun harus mati, tetap aku akan mengadakan perlawanan. Belum tentu kalian bisa menghadapiku. Sambil berkata begitu, Lamsan mengibaskan pedangnya ke tengah udara, maka pedang itu mengaung dengan suara yang sangat nyaring sekali. Nenek tua itu tidak memandang sebelah matah, terhadap gadis ini, dia malah tertawa hehehehe lagi dengan sikap mengecek. Kepandaian bangpak seperti itu jangan diperlihatkan kepadaku kata si nenek. Membarengi dengan kata-katanya itu dia telah menjejakan kakinya, tubuhnya melesat dan tahu-tahu telah berada di samping si gadis. Dia bisa bergerak begitu cepat dan lincah sekali, menunjukkan ginkangnya memang tinggi luar biasa. Lamsan sendiri sempat terkejut dan hatinya tercekat. Dia tangguh sekali, aku harus hati-hati namun Lamsan tidak bisa berpikir terlalu lama, karena di waktu itu justru tangan si nenek tua telah menyambar dekat sekali ke arah matanya. Lamsan meragelak. Pedangnya menyambuti tangan si nenek. Namun, belum lagi pedang itu bisa menangkis, tangan si nenek telah lenyap, karena si nenek aneh itu menarik pulang tangannya. Dia belum lagi Lamsan menyadari apa yang terjadi, dia mendengar suara beret yang nyaring sekali, rupanya pundaknya kena dicakar oleh jari-jari tangan si nenek yang memiliki kuku-kuku sangat panjang. Lamsan kaget tidak terhingga, dia merasa pedih pada pundaknya. Dia juga melihat pakaiannya koyak dan darah telah mengucur. Maka dengan sikap seperti kalap, Lamsan telah menikam dengan pedangnya. Tikaman yang dilakukan Lamsan bukan tikaman yang sembarangan, karena memang dia tengah kalap dan murka, dia telah menikam dengan jurus yang paling tangguh dari pintu perguruannya, yaitu Tian San Kiam Hoat. Si nenek mengerutkan alisnya. Hem, Tian San Kiam Hoat kata si senek dengan suara yang dingin, yang rupanya mengenali ilmu pedang si gadis. Waktu itu, tangan si nenek berulang kali menyambar ke sana kemari, setiap tikaman si gadis bisa dilakukan, tapi cakaran tangan si nenek justru tidak bisa dilakukan oleh Lamsan. Tubuh Lamsan kena dicakar berulang kali, sehingga tubuhnya luka-luka oleh cakaran itu. Tidak jarang daging, dan kulit tubuhnya sempal oleh si nenek. Diserang terus-menerus seperti itu membuat Lamsan benar-benar jadi terdesak dan mulai panik. Dia tahu, kalau dia mengadakan perlawanan terus, niscaya akhirnya dia akan kehabisan tenaga, dia pun akan dirubuhkan si nenek, tanpa dia bisa berbuat apa-apa terhadap si nenek yang memang tampaknya memiliki kepandayan sangat tangguh sekali. Karena dari itu, dia memutar pedangnya, dia mengurung dirinya dengan sinar pedangnya itu, dia ingin mengadakan penjagaan diri yang ketat sekali. Namun memang nenek tua itu lihai sekali, dia masih tetap bisa mendesak dan melihatkan Lamsan dengan cakaran-cakarannya yang tidak pernah hentinya. Lamsan mengeluh, dia berpikir keras dan berusaha meloloskan diri dari si nenek. Cuma saja, waktu itu si nenek masih terus menyerang tidak hentinya. Dan juga, memang tampak jelas, dalam waktu singkat Lamsan akhirnya bisa dirubuhkan si nenek. Sedangkan Lamsan sendiri mulai merasakan tubuhnya sakit-sakit oleh luka cakaran si nenek, yang telah mengoyakan tubuh maupun pakaiannya. Malah rambut Lamsan telah terlepas dari gulungannya, teriap panjang, keadaan Lamsan jadi tidak keruan, terlebih lagi dengan luka-luka di sekujur tubuhnya, membuat dia benar-benar dalam keadaan yang sangat mengenaskan sekali. Tapi, nenek tua dengan muka yang mengerikan itu terus juga mencakar dan menyerang Lamsan, membuat Lamsan semakin bertambah lukanya. Namun Lamsan mati-matian memberikan perlawanan terus, dia memutar pedangnya semakin cepat, dia mempergunakan jurus-jurus simpanannya, karena dia tahu bahwa tangan nenek tua bermuka menyeramkan itu sangat telengah sekali, sekali saja dia terjatuh ke dalam tangan si nenek tua tersebut, niscaya dia akan disiksa sampai mati. Karenanya juga, Lamsan telah berusaha mempertahankan dirinya terus, walaupun tenaganya semakin berkurang dan dia semakin lemah. Nenek tua bermuka buruk itu tampak girang bukan main. Hem, tadi kau disuruh menyerah secara baik-baik, tapi, kau tidak mau. Sekarang walaupun kau mau menyerah baik-baik, itu sudah terlambat kata si nenek tua dengan suara menyeramkan. Waktu itu tampak Lamsan sudah terhuyung-buyung, karena merasakan matanya berkunang-kunang, kepalanya pening bukan main, rupanya dia sudah kekurangan darah. Sedangkan tangan, si nenek masih menyerang gencar kepadanya, membuat lukanya semakin parah, bajunya tambah koyak-koyak. Lamsan mengeluh. Dia tahu, dalam waktu tidak lama lagi dia pasti akan rubuh dengan sendirinya dan akan menjadi korban kebengisan si nenek tua bermuka menyeramkan itu. Dalam keadaan sangat terancam bagi keselamatan si gadis justru mendadak sekali dari luar telah menerobos masuk sosok bayangan putih. Malah, enam orang laki-laki bertubuh tinggi tegap teman si nenek jumpalitan kena dihajar oleh sosok tubuh berpakaian putih itu. Yang seorang lagi, memang sudah terlukap pundaknya oleh tikaman pedang Lamsan, tengah duduk di sudut luar pintu kamar, jadi tidak terhajar, dia tetap duduk dengan metu, terbuka lebar-lebar takjub, karena menyaksikan enam orang temannya telah jumpalitan seperti itu. Si nenek tua bermuka menyeramkan menjerit murka, tangannya menyambar berulang kali kepada sosok tubuh baju putih itu, yang berkelebat-kelebat seakan mempermainkan si nenek. Tentu saja hal ini membuat Lamsan sejenak bisa beristirahat, untuk memulihkan tenaga dan semangatnya. Dia melihatnya betapa sosok bayangan putih itu bergerak secepat angin, sehingga sulit melihat jelas keadaan dan mukanya. Pengah Lamsan bengong seperti itu, sosok tubuh baju putih itu sudah berseru mengapa kau bengong saja di situ? Ayo angkat kaki. Lamsan tersadar dari bengongnya, apalagi dia melihat enam orang anak buah si nenek sudah menyerbu masuk ke dalam kamar, untuk ikut mengeroyok, senjata mereka telah teracungkan untuk menyerbu dan menikam maupun menabas ke arah sosok bayangan putih itu. Lamsan tidak buang-buang waktu segera menerobos keluar. Orang yang pundaknya terluka ketika melihat Lamsan hendak melarikan diri keluar kamar, dia melompat berdiri hendak merintangi. Lamsan yang tengah panik, karena ingin meloloskan diri secepatnya, mementak nyaring, telapak tangan kirinya menghantam ke depan. Telak sekali telapak tangannya mengenai dada orang itu, yang jadi terpental. Dia menjerit keras dan juga terbanting hampir jatuh menggelinding di anak tangga. Lamsan tidak buang waktu lagi segera melarikan diri keluar rumah penginapan itu. Hari telah malam dan gelap sekali. Si gadis tidak tahu arah mana yang mesti diambil, dia berlari terus sekuat tenaganya, dia merasakan seluruh tubuhnya sakit-sakit dan juga tenaganya seperti mau habis. Namun dia mengeraskan hatinya, dia berlari terus-terus. Berlari, dengan sisa tenaga yang ada padanya, tanpa mengetahui lagi kemana dia harus pergi. Yang diketahuinya saat itu adalah berlari terus, lari, 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 terus sejauh. Mungkin, agar musuh-musuhnya tidak bisa mengejarnya. Dia masih belum bisa memastikan bahwa sosok bayangan putih itu, cuan penolongnya, akan sanggup menghadapi lawan-lawannya jika memang si nenek dengan enam orang anak buahnya mengeroyoknya, maka Lemsan hendak menyingkirkan diri sejauh mungkin. DWK ZAAA Apa yang dialami Lemsan rupanya dialami juga oleh Cui Seng, karena dia pun telah didatangi oleh seorang kakek dan tujuh orang bertubuh tinggi besar di kamarnya mereka. Tanpa banyak bicara sudah menyerang Cui Seng, yang membuat pemuda itu mati-matian berusaha menghadapi lawan-lawannya yang tidak dikenalnya. Namun, kepandaian kakek tua itu hebat sekali, dalam waktu singkat Cui Seng sudah berada di bawah angin dan ia terdesak hebat, malah kemudian terluka berat di bagian luar tubuhnya. Karena itu, dia mati-matian mengadakan perlawanan. Malah pemuda ini sudah berpikir, kalau perlu tidak akan mengadu jiwa dengan lawan-lawannya tersebut. Kakek itu yang menyebut-nyebut dirinya dari sah tokau, terus juga membuat si pemuda terdesak hebat, dan luka di tubuhnya semakin bertambah dengan pakaiannya yang sudah semakin koyak-koyak. Terakhir, Cui Seng merasakan dia sudah tidak sanggup lagi menghadapi lawan-lawannya itu, dia mengeluh, karena dia tidak sempat untuk berteriak memanggil Lemsan, agar datang membantunya, sebab kepandaian sumuainya itu memang lebih tinggi darinya. Si kakek tidak memberikan kesempatan padanya untuk memanggil adik seperguruannya itu, serangan si kakek dan tujuh orang bertubuh tinggi besar itu terlalu gencar. Sekali, membuat Cui Seng sibuk sekali mengelap ke sana kemari. Dalam keadaan terancam, mendadak muncul sesosok bayangan putih, yang menerobos masuk ke dalam kamar dan memberikan bantuan kepada Cui Seng. Kepandaian sosok tubuh putih itu hebat sekali, dia merintangi si kakek dan ketujuh orang anak buahnya, menganjurkan Cui Seng untuk segera angkat kaki melarikan diri. Cui Seng semula ragu-ragu, namun akhirnya disebabkan luka-lukanya yang memang cukup parah, si pemuda juga merasakan tenaganya habis, dia telah berlari keluar kamar. Tidak dapat dilihat jetas muka penolongnya, karena gerakan sosok tubuh baju putih itu memang sangat gesit sekali seperti terbang. Dia pergi ke kamar sebelah. Tiba-tiba dia disambut serangan si nenek bermuka buruk dan beberapa orang anak buahnya. Cui Seng jadi kaget. Ayo cepat pergi teriak sosok tubuh baju putih itu, yang segera melesat ke arah Cui Seng, melindungi lagi, dan membendung si nenek maupun si kakek agar mereka tidak bisa mengejar Cui Seng. Sekali ini Cui Seng tidak buang waktu untuk melarikan diri. Semula dia ingin pergi ke kamar sebelah untuk memanggil sumoainya, tapi sekarang dia sudah tidak memiliki kesempatan lagi buat memanggil sumoainya. Terlebih lagi sosok tubuh baju putih itu sudah berteriak, sumoainya sudah pergi lebih dahulu susulah dia. Cui Seng tidak berdaya untuk melakukan lainnya, dia hanya bisa mempercayai begitu saja keterangan orang berbaju putih yang tidak bisa dilihat mukanya, dia berlatih sekuat sisa tenaganya. Dan dia merasakan matanya berkunang-kunang. Dari lukanya darah mengucur cukup deras. Tapi Cui Seng mengerahkan seluruh sisa tenaganya dan menggigit bibirnya, dia berlari sekuat tenaganya. Di waktu itu tampak betapa hari sudah gelap pekat karena malam telah larut. Tubuh Cui Sok menggigil. Lukanya yang kena diterpah oleh angin malam, terasa pedis sekali. Namun Cui Seng tidak bisa berbuat lain, dia hanya berlari sekuat sisa tenaganya, karena pada saat itu yang diketahuinya hanyalah berlari sejauh mungkin. Pandangan matu Cui Seng semakin berkunang-kunang, dia sudah tidak bisa mengenali lagi arah mana yang ditempuhnya, dia hanya berlari terus, asal berlari dengan tenaga yang masih ada, sampai akhirnya dia tidak tahan lagi, tidak kuat pula, dia terjungkel rubuh, di gerombolan pohon. Antara sadar tidak sadar, meriang dan menggigil karena hawa malam dan juga tubuhnya yang luka-luka tidak ringan itu, membuat Cui Seng tanpa dikehendaki telah merintih dia. Tidak tahu apa-apa lagi, sampai akhirnya dia bertemu dengan lemsan, sumuainya yang keadaannya sama seperti dia, dalam keadaan terluka parah. Dewik Zaa'a. Fajar telah menyingsing, matahari pagi pun sudah mulai memancarkan sinarnya yang kemilau. Lemsan berdua dengan Cui Sok jadi merangkak ke tengah hutan itu, agar tidak terlihat orang. Karena luka di tubuh mereka telah diborahi obat luka, segera bisa pulih sebagian tenaga dalamnya dan mereka sudah bisa berjalan, mereka duduk berhadapan saling tatap, karena mereka bingung sekali. Baik lemsan maupun Cui Seng, justru buntalan mereka berdua sama-sama tertinggal di rumah penginapan. Hem, kalau pada saat seperti sekarang ada orang yang melihat keadaan kita, niscaya mereka akan anggap kita adalah orang-orang gila, kata lemsan sambil menyengir pahit. Cui Seng mengangguk. Benar sumuai mengapa kita harus mengalami peristiwa? Seperti ini. Kita tidak kenal dengan orang-orang sah tokau, tapi mereka memusuhi kita. Sungguh aneh sekali. Apakah di balik peristiwa ini terdapat sesuatu yang penting lemsan mengangguk? Waktu nenek itu dengan anak buahnya mengepungku, sudah ku beritahukan pinda mereka, bahwa mereka salah mengenali orang, namun mereka tetap menyerangku, malah semakin ganas. Mereka tampaknya seperti juga hendak membinasakan aku atau jika bisa menangkap hidup-hidup. Setelah berkata begitu, si gadis menghela nafas. Hatinya tergetar, dia menggidik ingat kepada nenek tua Yauk. Mukanya menyeramkan itu, yang hampir saja mencelakainya. Cui Seng berpikir terus, tapi dasar otaknya memang agak bebal, dia tidak berhasil memecahkan persoalan ini. Tugas kita sudah tinggal dua lagi, kata lemsan pada akhirnya dengan suara perlahan. Yaitu memberitahukan pada dua orang Chiang Bunjin dan dua perkumpulan silat, bahwa mereka diundang oleh guru kita, setelah itu selesai. Kalau memang tidak terjadi peristiwa macam ini, niscaya kita sudah bisa melakukan perjalanan untuk menemui mereka. Hai! Kalau sampai peristiwa ini diketahui orang, betapa malunya kita. Murid Tian San telah dirubuhkan dan dipermainkan oleh segolongan orang yang tidak kita kenal malah telah ditolongi. Oleh seseorang yang tidak kita kenal pula. Hem, kalau tidak ada cuan penolong itu, niscaya kita akan mati. Cui Seng mengangguk. Ya, kita telah memberitahukan pesan suhu kepada Chiang Bunjin Hoa Sanpei, lalu Chiang Bunjin Ko Sanpei. Juga Chiang Bunjin Tai Sanpei maupun Cheng Siappei harus diberitahukan pesan suhu. Sekarang sebelum tugas selesai, kita sudah mengalami peristiwa ini. Setelah berkata begitu, Cui Seng menghela nafas dalam-dalam. Dia memang bingung, dan sama sekali dia tidak mengerti mengapa si nenek maupun si kakek yang menyerang dia atau semua airnya itu memusuhinya. Sedangkan Lemsan tiba-tiba memukul lututnya. Apakah bukan disebabkan mereka memusuhi pintu perguruan yang hendak kita hubungi? Tiba-tiba si gadis menggumam perlahan. Apa tanya Cui Seng tidak mengerti? Si gadis menghela nafas. Aku curiga, jangan-jangan orang-orang yang telah mengeroyok kita adalah musuh-musuh dari pintu perguruan silat yang hendak kita hubungi. Mereka berusaha merintangi perjalanan kita, kalau bisa membinasakan kita. Mungkin juga sah tokau dalam persoalan ini memiliki suatu tujuan atau maksud tertentu. Cui Seng memandang bengong kepada sumo airnya, karena dia belum mengerti apa yang dimaksudkan sumo airnya tersebut. Sesungguhnya kata Lemsan lagi. Beberapa waktu yang lalu aku pun sudah bercuriga, karena ada saja orang yang berusaha merintangi perjalanan kita. Cui Seng baru mengerti sebagian. Jadi kau ingin maksudkan bahwa kita akan dirintangi terus oleh orang-orang sah tokau? Tanyanya. Kukira begitu, kalau memang mereka mengetahui kita masih hidup, mereka tentunya akan berusaha mencari terus, agar kita bisa mereka tawan atau binasakan. Hem, kalau semikian kita selanjutnya harus hati-hati kata Cui Seng. Itu sudah jelas kata Lemsan kalau kita tidak hati-hati, tentu kita akan menjadi korban mereka. Setelah berkata begitu si gadis duduk termenung dengan sepasang alis menggerut dalam-dalam. Cui Seng yang memang agak bebalotaknya ketika melihat sumo airnya duduk terpekur, bengong seperti itu, jadi ikut-ikutan bengong. Dia tidak tahu apa yang harus dipikirkannya, karena memang dia sendiri heran serta bingung menghadapi urusan seperti ini. Dia lebih mempercayai si gadis yang memecahkan persoalan tersebut, karena dia yakin si gadis sangat cerdik dan otaknya sangat cerdas, nanti juga si gadis akan mengetahui sebab-sebab mengapa mereka dimusuhi oleh orang-orang sah tokau. Lama juga si gadis duduk bengong, matahari semakin tinggi naik dan menyinari bumi. Rupanya Cui Seng sudah tidak sabar, dia mengawasi sumo airnya, sampai akhirnya dia bertanya, sudah, sumo air. Lamsan menoleh kepada suhengnya. Sudah apanya? Apakah kah sudah memikirkannya? Memikirkan apa? Tanya si gadis mendongkol, karena sikap Cui Seng yang ketolol-tololan seperti itu. Maksudku, maksudku Cui Seng jadi gugup sekali. Maksudmu apa? Tanya si gadis. Kok kau tampaknya jadi begitu tuh? Tapi si gadis tidak meneruskan perkataannya. Sebetulnya dia mau menyebut bahwa suhengnya mengapa mendadak jadi begitu tolol. Namun dia ingat, tidak baik dia menyakiti hati suhengnya, maka dia tidak meneruskan perkataannya itu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.